assalamualaikum salam sejahtera balik lagi ke channel uang nedi semoga teman-teman sehat semua ya yang penting sehat sehat dulu dah sekarang saya berada di kota kecil di bagian Pensilvania ya kota Pensilvania kira-kira 3 jam dari kota New York dan 20 jam dari Florida ya ditemukan dengan jalan darat dengan mobil oke teman-teman kali ini saya akan mengajak teman-teman berburu barang antik antik sekali di barang benar-benar antik ya khususnya buat orang-orang Indonesia di perantauan ya baik itu di Amerika sendiri maupun di di Inggris di Perancis di Australia di New Zealand di kota-kota besar lainnya di seluruh dunia ya barang ini sangat dirindukan dirindukan ya saking antiknya dirindukan sekali ya apa sih barangnya penasaran kan oke sekarang kita jalan ke sana terima kasih ya sekarang kita dikit lagi sampai ya ya ini ya teman-teman ya sekarang sudah sampai di tempatnya ya mau cari barang antik nih barang antik antik benar susah kalau cari di Amerika ya ini dia tempe Blitar tempe Blitar ya ini susah dicari di Amerika teman-teman ya barang antik ini ini benar-benar antik dapet juga ya ini dapat juga cari ini juga susah ini tempe berapa Tante tempe ini harganya 4 dollar teman-teman ya satu ini 4 dollar kalau dikarikus 15.000 sekitar 60.000 rupiah ya satu tempe sekarang saya mau cari cabai rawit ya cabai rawit ini masuk barang antik juga nah ini juga dapet juga ini ini juga termasuk barang antik ya susah dicari ya apalagi kita orang Indonesia kalau enggak makan pakai pedas itu enggak 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 ini ya enggak berasa itu harus pedasnya kalau di toko-toko di Amerika ini enggak 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 mungkin ketemu ya ini adanya di toko-toko Asia toko Indonesia ya toko India Thailand baru kita bisa temukan ya ya ini dua barang antik yang saya sudah dapat teman-teman ya oke teman-teman ini saya sekarang akan olah ya barang antiknya akan diolah nih ini yang saya beli tadi ya tempe blitar cap jempol ya ini saya sudah kasih tahu harganya 4 dollar ya 4 dollar ini cabai rawitnya cabai rawitnya saya beli yang prosen aja ya soalnya nanti kalau nggak kalau lebih bisa bisa dimasukin lagi ke dalam apa freezer jadi bisa digunakan lagi ya ini satu bungkus ini harganya dua dolar ya dua dolar ini ada bawang putih ya press garlic ya ini harganya satu dolar setengah ada berapa ini ada lima 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 buah ini ada bawang merah saya biasanya kalau numis ya bawang putih bawang merah cabai tomat sama daun jeruk gitu biar wangi gitu kan daun jeruknya ini ini ada bawang merah ini bawang merah juga harganya segini dua dolar ya berapa biji nggak tahu saya satu plastik ini dua dolar ini ada tomat ada tomat ya ini ada daun jeruk biasanya bahan-bahan ini saya iris ya semua terus dimasukin iris-iris semua dimasukin blender langsung ditumis ditumis kasih daun jeruknya ya udah kasih tempenya digoreng dulu nih tempenya digoreng diiris-iris digoreng udah disambelin ya ini teman-temannya sudah saya olah nih tempenya plus cabai rawit ya ini familiar banget ya sama orang-orang Indonesia ya apalagi orang-orang Indonesia yang hidup di perantauan yang nggak ketemu tempe atau cabe ya soalnya kita kan familiar yang pedas-pedas ya itu sangat rindu sekali ya apalagi ini dia cukup terobati ya makanya saya bilang termasuk barang antik karena susah dicarinya gitu teman-teman samping susah dicarinya juga kita harus ke kota-kota besar ya sedangkan saya hidup di tinggal di kota kecil itu di bagian di bagian timurnya Pennsylvania ya kota kecil jadi kalau saya mau beli ini saya harus ke New York City gitu ya ke paling enggak eh kota-kota besar ya kalau kebeneran ada toko Indonesia atau in toko-toko Indonesia yang ada di sini yang di kota-kota tempat saya tinggal kemungkinan bisa gitu kalau nggak ada ya saya harus ke kota-kota besar ya ya itulah sekedar menghibur sedikit teman-teman ya sekedar sel ini pengetahuan ya sekedar sel lah pengetahuan pengetahuan gitu maksudnya nggak ada salahnya kan nih kalau teman-teman sekarang saya akan mewancara ya mau tanya orang Amerika yang pernah makan tempe ya gimana sih reaksinya ya hai how are you doing I'm good what's your name my name is Mason oh Mason sorry disabi you I heard you 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 eat tempe before right yeah I had it at a restaurant in New York City oh are you like it yeah it's very good I like it spicy oh yeah they make spicy for you right right oh that's that's why you you very you hold the taste when you eat that one right yes very good very good ya itulah teman-teman ya dia bilang dia sangat satisfied ya sangat suka sekali okay thank you very much right thank you ya itulah teman-temannya dua benda yang kita cari ya yang merupakan barang antik sudah ditemukan ternyata tempe dan cabai soalnya tempe dan cabai rawit itu khas bener ya untuk orang-orang Indonesia ya apalagi khususnya di perantauan perantauan saking dirindukannya emang ya diburu ya diburu dicari ya walaupun dimana kita berada gitu oke teman-temannya sampai disini dulu mudah-mudahan ini cukup bermanfaat ya untuk sekedar nge-share aja jangan lupa di subscribe share and like ya ikuti terus channel Bank Neddik Oke Assalamualaikum Salam Sejahtera selamat menikmati